Intro Salah satu peribumi asli Kabupaten Boneh adalah Suku Oni. Suku Oni ini dikabarkan dulunya sangat nyata. Mereka ikut bekerja membangun pada zaman kerajaan. Suku Oni dikenal lincah dan kuat walau memiliki tubuh yang kecil. Mereka tinggal di hutan belantara serta hidup secara alami di dalamnya. Keberadaan Suku Oni di Boneh ditemukan di Dusun Deka, Desa Mapasengka, Kecamatan Pondre, Kabupaten Boneh sekitar 60 km dari kota Watampone. Sejumlah warga Desa Mapasengka mengaku pernah berjumpa dengan sejumlah orang yang tingginya hanya sekitar 70 cm di kawasan hutan Tanjung Palete. Meskipun cerita tersebut masih belum bisa dibuktikan kebenarannya, warga sekitar pegurungan Boneh menjuliki Suku ini sebagai makhluk setengah siluman. Alasannya sekelompok Suku Oni yang tinggal di dalam gua ini sangat sulit untuk ditemui dan bisa menghilang dalam hutan belantara. Namun banyak warga menganggap Suku Oni sebagai makhluk biasa yang sama dengan manusia pada umumnya. Namun secara fisik ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan manusia normal. Konon Suku Oni bisa dipancing keluar dari tempat persembunyianya dengan menggunakan buah pisang yang diletakkan di mulut gua. Namun sejumlah orang mencobanya dan hasilnya sia-sia. Warga menyebut bahwa tak sembarang orang bisa menjumpai mereka. Lantaran Suku ini disebut bisa menghilang di dalam hutan belantara. Dikisahkan juga seorang budayawan yang berasal dari Sulawesi Selatan mengatakan bahwa Suku Oni awalnya merupakan masyarakat yang suka bergaul. Bahkan terbilang sangat ramah dengan warga sekitar yang berada di luar komunitasnya. Mereka juga seringkali meminjamkan segala perlengkapan jika ada warga desa lain yang membutuhkannya. Namun sayangnya banyak warga yang tak jujur saat meminjam barang hingga akhirnya membuat hubungan tersebut menjadi rusak. Karena kejadian tersebut terjadi berkali-kali, akhirnya Suku Oni memilih untuk hidup menjauh dari warga sekitar dan lebih suka menutup diri. Dan setelah mengisolasi diri Suku Oni mulai menyeleksi orang-orang dari luar desa jika ingin berkomunikasi dengan mereka. Karena Suku Oni kurang suka dengan keberadaan manusia yang datang ke wilayah teritorinya membuat Suku Oni sangat cerdik dalam bersembunyi. Dalam sekejap keberadaannya dapat menghilang di pedalaman hutan. Suku Oni di Bone lebih memilih tinggal di dalam gua yang berada di hutan. Tempat tinggal dari masyarakat Oni sendiri tidak terlalu mudah untuk dikunjungi karena mulut guanya yang sulit untuk dilalui manusia bertubuh normal. Meski begitu, bagian dalam guanya memiliki situasi yang berbeda dengan bagian luarnya. Ukuran dalamnya terbilang sangat luas dan juga bertingkat-tingkat. Walau bermukim di dalam gua, namun kehidupan Suku Oni sangat harmonis. Pasalnya, mereka hidup secara berkelompok bersama dengan seluruh komunitasnya. Keseharian dari Suku Oni di Bone, mereka suka menggunakan pakaian terbuat dari kulit kayu yang dianyam menjadi pakaian. Dan untuk makan sehari-hari, mereka bergantung pada buah-buahan yang tumbuh di hutan atau di sekitar gua tempat mereka tinggal. Sejauh ini, tak banyak orang yang berhasil untuk bisa berkomunikasi dengan Suku Oni. Semoga informasi ini menambah pengetahuan terkait beragam suku bangsa di Nusantara. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk meninggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton!